Halo Halo Mas Bro selamat berjumpa lagi dengan Jewel Dragoon di kesempatan kali ini kita ingin membandingkan ini mengenai piston dari Supra X125 injeksi dan versus dengan karisma ataupun Supra X125 lama ya ini kalau aku ini menggunakan piston film nih mas bro film ataupun FIM ya bahasa Inggrisnya film lah sebuah pandai di Indonesia film ya pasti sobat-sobat udah pada tahu ya mengenai piston dari film ini dan ini dipapas mas peruntuk ekornya ini kalau sobat menggunakan piston apa namanya karisma ataupun Supra X125 lama itu mesti dipapas untuk bagian ekornya sini karena dianya ini itu lebih panjang kalau enggak salah sekitar dua mili atau mungkin satu mili ya perkiraannya segitu Nah kalau menggunakan piston film ini dianya itu enggak ada teflonya Mas Bro disini kalau punya karisma itu kan ada teleponnya maksudnya karisma yang modal NPP ataupun yang AHM itu disini ada teleponnya tapi kalau yang modal FIM itu enggak ada teleponnya jadi PNP Bani Mas Bro kalau seumpama di tempat sobat itu enggak ada piston Supra 125 injeksi bisa mengadopsi dari piston karisma dengan sedikit pemapasan di bagian ekornya biar enggak membentur yang namanya Oppo namanya Kruk Asmas Bro ya bener banget nah ini perbedaannya seperti ini ini udah dipotong Masro makanya itu mirip-mirip ataupun yang sama tuh eh bahkan lebih pendek daripada seperti 125 injeksi ya tuh Hai tuh tuh udah jelas lebih pendek punyanya yang yang udah dipotong itu karisma karena udah dipet karena udah dipotong 2mm Masro ini kalau punyanya karisma sininya itu rapat ya ini bolong kalau punya injeksi dia itu lebih ringan Hai nih rapat ini lubang kemudian untuk perbandingan yang lainnya sepertinya enggak terlalu signifikan nah cuman panjang ekornya saja yang berbeda ini lebih kalau karisma terlebih panjang ya seperti yang saya pakai utarakan di depan kita butuh pemapasan di bagian ekornya biar enggak membentur ke Kruk As Nah itu adalah kalau semua sobat pengen memakai piston supra X125 ataupun karisma karbu itu mesti dipotong ya biar bisa penpedi supra X125 injeksi nih Masro tuh tuh sama sih kalau dari dimensinya nah saya memakai piston film biar enggak ada apa namanya teflonya disini karena biasanya kalau teflonya habis juga punya dikit-dikit ya Masro ya Oke siap pasang aja ini untuk supra X125 injeksi nya oke itulah tadi masro mengenai perbedaan buat supra X125 lama karbu dan juga versus dengan supra X125 injeksi untuk pistonnya thank you buat nyimak dan jangan lupa untuk subscribe thanks buat semuanya wassalamualaikum ya